Kalau ku hidup, ku hidup badimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari rasimu. Selama ku hidup, ku hidup badimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup badimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari rasimu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari rasimu. Terima kasih. Selama ku hidup, ku hidup badimu, hatiku tetap menyembahmu dari rasimu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari rasimu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari rasimu. Mati dengan iman kepada Tuhan Yesus, mati di dalam kesetiaan terhadap imannya kepada Tuhan Yesus, dia gak akan mati selamanya. Maksud mati selamanya itu dia gak akan masuk neraka nanti, tapi dia akan hidup selamanya bersama Tuhan di sorga. Itu harapan saudara dan saya, itu kepastian saudara dan saya di dalam Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saya ganti. Nama yang harum lebih baik daripada parfum yang mahal. Nama yang baik, yang harum lebih baik daripada minyak wangi yang termahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Konsep dunia, hari kematian itu gak baik. Yang namanya mati itu gak disukai. Yang orang suka itu lahir. Yang orang suka itu cerita kebahagiaan, cerita kesuksesan. Bukan cerita kedukaan, tapi Alkitab jelas bicara tentang suka cita iya. Bicara tentang duka cita juga iya. Alkitab bicara tentang lahir iya. Alkitab bicara tentang mati juga iya. Di dunia ini, gak semua orang, perhatikan. Gak semua orang akan mengalami seperti yang saya sebutkan berikut ini. Lazarus pernah mengalami lahir. Dan Lazarus pernah mengalami mati. Tapi dia diperkirkan lagi oleh Tuhan. Kasus-kasus seperti ini gak banyak. Tapi ini menunjukkan bahwa totalitas hidup saudara dan saya ada di dalam kedolatan penuh daripada Tuhan. Jika dia menghendaki kita hidup lama, maka kita akan hidup lama. Tapi jika dia menghendaki kita hidup singkat, siapapun yang mau menahan umur orang tersebut tidak akan bisa menahannya. Karena nafasnya berasal dari Tuhan. Dan bila mana seseorang dikatakan almarhum adalah pada saat nafasnya atau rohnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Sekali lagi, proses untuk mati adalah jalan untuk memenuhi pada panggilan Tuhan. Hai anak ada dan kembali. Maka saat itulah kita akan disebut mati atau meninggal. Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana kita hidup selama kita hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini. Itu jauh lebih penting. Proses bagaimana kita menjalani hidup itulah ayat ini berkata nama yang harum. Gajah mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan apa? Kita tidak punya hak melarang orang, kamu jangan salah menilai saya. Kamu jangan menjelekan saya. Kita tidak punya hak melarang orang seperti itu. Tapi kita punya kewajiban untuk melakukan yang terbaik. Kalau orang bisa salah menilai kita, itulah keterbatasan manusia. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah salah menilai saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah menilai kita. Apa yang kita lakukan di tempat yang terang, di tempat yang gelap. Kepada banyak orang, kepada satu dua orang. Yang tersembunyi sekalipun, bahkan tidak tersiar sekalipun. Tuhan tahu semuanya itu. Umurnya bisa pendek. Umurnya bisa singkat. Tapi karyanya itu loh. Itu padat benar. Laksana pelari ya. Ada orang yang lari 100 meter, 5.000 meter. Dan ada yang lari maraton. Mungkin saudara dan saya tergolong dalam lari maraton. Baunya mungkin lari 5.000 meter mungkin. Tapi dia mungkin lari yang 100 atau 200 meter. Tapi dia tahu mencapainya semaksimal mungkin. Dia tahu berlari dengan sekencang-kencangnya. Dengar baik. Hidup ini bukan soal panjang dan pendeknya. Tapi hidup ini soal kualitasnya. Saya tidak bisa pilih lahir di rumah atau lahir di rumah sakit yang termahal. Saya tidak bisa pilih. Tapi saya bisa menentukan kalau saya mati. Apakah saya mati dengan membawa nama yang harum atau tidak. Itu pilihan saya. Hal yang berikut saya bisa menentukan. Saya mati di dalam Tuhan atau judul Tuhan. Itu pilihan saya. Saya ulang. Yang dimaksud dengan hari kematian lebih baik. Adalah satu perjalanan kehidupan yang diakhiri dengan cerita-cerita yang membawa inspirasi bagi orang lain. Satu perjalanan kehidupan yang berujung kepada selama hidupnya, hidupnya berdampak kepada orang lain. Kematian lebih baik. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat yang kedua dari penghutbah 7. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Hadiah ulang tahun ganti aja yang tas itu. Lihat parkir mobil. Wow mobilnya ada seterusnya. Itu di pesta. Kemudian kita lihat kursi pengantinnya. Kemudian kembangnya. Kita lihat dekornya. Dan kita pingin anak kita nanti, cucu kita nanti atau saya nanti nikah. Nah kita mulai menghayal. Dengan sesuatu yang sifatnya mengenai bukan cuma sekedar selera tapi gensi. Tapi kemudian kalau kita ada di rumah duka. Kita baru sadar sehebat-hebatnya kita. Sepanyak-banyaknya yang kita kumpul. Ujungnya yang kita bawa cuma segini doang. Baju kita boleh banyak. Di lemari penuh bahkan. Kita mau taruh di peti bisa penuh. Tapi yang kita pakai cuma satu. Dan siapapun yang hebat. Akhirnya juga akan masuk di tanah gitu loh. Lalu kita akan pikir. Kalau akhirnya berpucung saya mesti mati juga. Apakah saya sudah siap untuk mati atau tidak. Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Ini kata Tuhan. Yang penting disini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata. Tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Termasuk dia. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat. Dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka. Menyertai mereka. Saya mulai dari kata yang paling ujung. Perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara tidak perlu berbuat baik untuk masuk sorga. Dalam pengejaran dan dasar pengejaran iman Kristen. Saudara dan saya tidak diajarkan. Wajib melakukan kebaikan supaya masuk sorga. Tidak. Tetapi saudara dan saya yang telah ditebus Tuhan. Dan pasti masuk sorga. Kita wajib melakukan kebaikan. Sebab melakukan kebaikan itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena gambar diri kita telah diubahkan. Pola pikir kita telah diubahkan. Kita melakukan kebaikan karena dasarnya Tuhan kita. Bapak kita baik. Dan sebagai anak kita wajib melakukan kebaikan. Bukan soal masuk sorga. Tapi mau memancarkan bahwa saya adalah orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Itu dasarnya. Dan ternyata Alkitab bilang bahwa sampai kita mati. Perbuatan baik itu menyertai kita. Dalam bentuk apa? Catatan malaikat. Segala perbuatan kita. Dan akan ada perhitungannya nanti. Dan akan ada upah yang besar dari semua perbuatan baik kita. Pada dasarnya. Di atas dasar iman kita kepada Tuhan. Jadi perbuatan yang dilandasi dari hati yang tulus. Perbuatan yang kayak gini yang sedang dimaksudkan ayat yang saya baca ini. Perbuatan ini menyertai kita sampai kita ketemu dengan Tuhan. Kebanggaan itu yang harus kita tanam dalam diri kita. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai pendeta saya ngomong satu hal. Tanpa bermaksud menghakimi orang. Semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Belum tentu dari motif yang benar. Tetapi kalau mau saya ngomong jujur. Ini adalah salah satu. Motif pelayanannya. Semua yang dilakukan. Termasuk menolong sesama. Hanya sebagai ekspresi. Syukur dia kepada Tuhan. Dan kesedihan dia untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bagi orang lain. Teruskan perjuangan ini. Ibu Lani teruskan ini. Mereka bukan hanya bangga bahwa Papa mereka orang yang unggul. Orang yang tekun dalam bisnis. Mereka bukan hanya bangga Papa mereka orangnya pergaulannya luas. Tapi mereka mesti bangga bahwa Papa mereka menjadikan Tuhan adalah nomor satu. Di atas segala-galanya. Bisnis bukan nomor satu. Relasi bukan nomor satu. Tapi Tuhan yang nomor satu. Itu sebabnya dia bisa menjadi berkat. Di dalam dunia usaha. Dalam dunia pelayanan. Dan juga di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Uji Duhan. Tuhan Yesus itu. Saya punya si umis yang di Santok. Beberapa hari terakhir. Tuhan ingatkan tadi. Yang pelayanan Santok dah siap ditakui. Dan itu hal biasa. Tuhan ingatkan saya gini. Jangan biarkan Santok sekarang. Sudah. Tetap yang ke pulang. Jangan biarkan pelayanan dia. Menggebu-gebu. Itu hanya selesai begitu aja. Tapi biar sejak kita semua ini tinggalkan. Sejak kita kehilangan kita boleh meneruskan. Api semangat pelayanannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada seperti engkau. Tidak ada seperti engkau. Haleluya.